Intro Halo pemirsa Selamat sore Atau apapun saat ini Waktu kalian nonton vlog ini Semoga baik-baik aja ya Kali ini aku gak bakalan Baca komen-komen kalian Karena untuk Sekarang ini aku mau Yang spesial Aku mau kasih yang aku banget Jadi hari ini Topiknya adalah Film-film favorit aku Oke untuk Yang pertama Film favorit aku adalah Carrie Jadi Carrie ini Menceritakan Mengenai satu Cewek muda Cewek SMA Dia itu sering dibully Sama temen-temennya Terus Nah tiba-tiba nih ada cowok ganteng Yang Yang ngajak dia gitu Untuk ke pesta dansa Kan Jadi Nah Ternyata tuh Dia dikejain Sama temen-temennya Pas Pesta dansa itu Dia disirem Sama darah babi 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 Aku tuh Kerasain banget Rasanya Pas udah percaya sama orang Terus akhirnya dikhianatin Aku ngerti banget rasanya Tapi di Carrie ini Karena dia punya super power Kemampuan yang hebat Dia bunuh semuanya Dia bunuh semuanya Dia bunuh semua orang Yang jahat sama dia Hati-hati ya Aku juga bisa Kau kenal yang sama Yang kedua Film favorit aku Yang kedua Adalah Ratu Ilmu Hitam Jadi Tapi aku lebih suka Ratu Ilmu Hitam Yang susah nasih ya Misalnya kalau Yang baru aku Belum nonton Ratu Ilmu Hitam ini Yang ceritanya adalah Ada seorang wanita Dia itu Wanita suci Tiba-tiba dia dijahatin Sama orang brengsek Orang brengsek Terus Setelah dijahatin Sama cowok brengsek itu Dia dituduh Dia itu ahli teluh Abis itu dia sama warga Dijatuhin Dijatuhin ke jurang Lalu setelah itu Akhirnya wanita ini Belajar ke Dukun Sakti Dan dia punya Ilmu Untuk membalas dendam Ke orang-orang Yang jahat sama dia Ya aku sih Mikir ya Kayaknya Enak juga gitu Bisa Punya Ilmu Hitam Untuk membalasin dendam Ke orang-orang yang nyakitin aku Kalau ketiga itu Judulnya adalah Audition Audition ini Aku suka banget sama Pemberan perempuannya Yang namanya Asami Jadi itu ceritanya Ada seorang duda Dia itu Mengadakan audisi gitu Untuk mencari Calon istrinya dia Nah Kepilihlah tuh Yang namanya Asami Dan waktu si Asami Berfikir Kalau si duda itu Tidak mencintai dia Sepenuhnya Dia potong kakinya Dia potong kakinya Dia potong kakinya Terus dia bilang Sekarang kamu gak bisa Kemana-mana lagi Dan panggak Aku tuh Tau banget rasanya Ngerti banget Aku pengen ngelakuin itu Ke seseorang sih Film berikutnya Yang ke Empat Judulnya adalah Fatal Attraction Jadi Kalau Fatal Attraction ini Kesanya itu Tentang Seorang Suami Yang selingkuh Sama seorang perempuan Nah Ternyata nih Si perempuannya itu Sayang banget Sama suami itu Dan dia pengen nunjukin Dia pengen ngebuktiin Kalau Dia tuh sayang banget Sampai akhirnya Perempuan itu Neror Neror-neror terus Suami itu Aku paham banget Saya Makanya Kalau Kamu udah Nyakitin perempuan Hati-hati ya Kamu tuh gak tau Bisa diperbuat Perempuan itu Kalau hatinya lagi Sakit Dia bisa aja Masuk ke rumah kamu Neror-neror ke rumah kamu Abis itu Ngerebus kelinci Dari anak kamu Aku juga bisa lho Ngelakuin hal yang sama Tapi kalau Aku Aku bisa Ngerebus titip Kamu Aku Bisa Ngerebus titip Kamu Hati-hati Kamu ya Oke Sekarang Yang Terakhir Yang aku paling Suka banget Inspirasi Aku banget Judulnya Gone Girl Aku tuh Cinta banget Sama film ini Itu kayak Inspirasi aku Aspirasi aku Semuanya ada disitu Apa yang Aku rasain Semuanya ada disitu Jadi disitu ceritanya Mengenai Seorang istri Seorang istri Yang sudah Menyerahkan hatinya Hidupnya Cintanya Jiwa raganya Semuanya Ke suaminya itu Tapi Suaminya itu Menghukum suaminya Menghukum suaminya Dengan cara Dia pura-pura Ilang Pura-pura Mati Supaya Suaminya itu Yang dituduh Membunuh dia Biar ditangkap Polisi Supaya hidupnya Hancur Aku tuh Merti bahkan Perasaan Pemeran utamanya Abidun Tapi yang paling Bikin aku Favorit Adalah Dia berhasil Membalaskan Dendamnya itu Ke suaminya Dia benar-benar Inspirasi Aku Inspirasi Aku Jadi Dari semua Film-film Favorit Aku Pesan Moralnya Adalah Hati-hati Kalau nyakitin Perempuan Hati-hati Kalau nyakitin Perempuan Apalagi Gini bulan puasa Kayak gini Gak barukah Gak bisa diterima Sama Allah Dan ingat Perempuan itu Gak lemah Dia bisa membalas Dendam Dia bisa membalas Dendam Sampai kamu Keubun-ubun Sampai titit kamu Sampai semuanya Kelepas Dari badan kamu Itu aja Vlog dari saya Jangan lupa Untuk Like Comment Subscribe Sampai jumpa Di vlog berikutnya Dan ingat ya Untuk yang udah Nyakitin aku Tunggu Balasannya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa